Intro Terima kasih anda masih bersama kami di Metro News Pemirsa. Saat semua daerah bersiap melakukan new normal, Ganjar Pranowo tidak ingin gegabah menerapkan secara terburu-buru, meski tren COVID-19 menunjukkan penurunan. Gubernur masih berpikir perlu adanya mental yang dipersiapkan dan kebiasaan masyarakat dalam penerapan new normal ini. Berdasarkan data dari Bapenas, saat ini efektif reproduction number atau RT di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan angka kurang dari 1. Meski sudah menunjukkan tren penurunan, namun Gubernur Ganjar Pranowo Enggan Gegabah menerapkan new normal. Menurutnya, new normal akan dilakukan apabila setiap area publik, mulai dari tempat ibadah, sekolah, hingga institusi, sudah menerapkan protokol kesehatan yang sesuai. Saat ini yang harus digencarkan adalah edukasi terhadap masyarakat. Ia pun meminta seluruh bupati dan wali kota untuk giat mensosialisasikan new normal, agar masyarakat terbiasa. Selain Provinsi Jawa Tengah, data dari Bapenas juga menyebut Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Utara sebagai tiga provinsi dengan angka reproduktif efektif di bawah angka 1 selama 14 hari berturut-turut. Bahkan di Jawa Tengah mencatatkan angka di bawah 1 selama 42 hari. Hari ini kita menggalakkan agak sedikit gaspol agar kita bisa mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Sehingga nanti berkaitan dengan angka itu turun, sudah dibawa 1 persen, mudah-mudahan bisa sampai setengah persen. Maka begitu sudah sampai di situ, kita siap masyarakatnya masuk itu dengan sebuah kebiasaan baru. Gitu kira-kira. Artinya belum akan datang dalam waktu dekat? Belum, belum, belum. Sekarang kami tidak akan degabah, tapi angka itu kita ugemi dulu. Kita pegang dulu.